Dipuci tak terbang, dibuli tak tumbang, seperti hal itu yang menjadi pedoman food blogger Faridah Nurhan dalam menghadapi situasi sulit sejak beberapa waktu belakangan. Selama ini, perempuan yang akrab di Sapa Omai kerap mendapat pujian dari netizen atas review makanan yang kerap dibuatnya dalam merentang waktu 8 tahun terakhir. Namun belakangan Faridah Nurhan panen buli, cacimaki dari netizen di media sosial, usai dianggap membela Bang Madun Nyak Kopsah dan dia pun bersetaru dengan kode blue yang membuat review makanan kurang bijak. Meski situasi ini tak mengenakan, Faridah Nurhan mengaku menerima dirinya menjadi sasaran amuk para pembenci. Saya dibuli gak apa-apa, masak maunya dipuci-puci terus ya sudah dilajalani aja, kata Faridah Nurhan saat berbincang dengan Melani Ricardo dalam video di kanal Youtubenya. Faridah Nurhan berhasil menguasai emosi diri menghadapi barisan para pembenci. Dia sama sekali tidak drop meskipun banyak hujatan dan makian terus berdatangan. Di tengah situasi tak menyenangkan tersebut, Faridah Nurhan mengaku berkaca pada sejumlah artis yang juga memiliki barisan para pembenci. Dari kejadian ini yang saya lihat, Agnes Mo Ayu Ting Ting Nikita Mirjani, kata Faridah Nurhan. Menurut Faridah Nurhan, ketiga artis tersebut memiliki prestasi namun juga memiliki barisan para pembenci. Dan yang menarik, bagi Omai, mereka mampu menguasai keadaan sehingga cacimaki dari barisan para pembenci terbukti tak membuat mereka jadi hancur. Faridah Nurhan berkata, saya melihat mereka multi talent cantik bisa mencari uang sendiri mandiri. Apakah mereka punya haters? Punya. Ya sudah, saya melihat mereka saja sebagai panutan saya. Terima kasih.